Gubernur Jambi Zumizola Zulkifli menyerahkan penghargaan kepada 6 Kepala Daerah Pemenang Penganugerahan Raskin Award tahun 2015 yang diselenggarakan di Gudang Bulog, kawasan Pasir Putih, Kota Jambi, Kamis Pagi. Gubernur memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota Sungai Penuh, Bupati Muaro Jambi, Bupati Batanghari, Bupati Merangin, Bupati Kerinci, dan Bupati Tebo karena telah mengawal pembagian Raskin sesuai aturan. Gubernur berpesan kepada Kepala Daerah Pemenang untuk berbagi ilmu dengan Kepala Daerah lainnya dalam mengakomodi Raskin lebih baik lagi. Selain itu, Gubernur juga meminta Kepala Daerah untuk melakukan yang terbaik di era masyarakat ekonomi ASEAN saat ini. Salah satunya menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan yang kokoh. Kami yang dewasa ini dibutuhkan hubungan ketahanan pangan yang kokoh untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjaga daya saing dan stabilitas sosial. Terlebih bagi warga ekonomi lemah yang membutuhkan bantuan, perhatian, dan keurangan lebih dari pemerintah. Dumizola Zulkifli juga mengungkapkan kebanggaannya atas realisasi Raskin tahun 2015 yang telah berjalan 100%. Hal ini membuktikan adanya kebersamaan yang kuat hingga program distribusi Raskin bisa berealisasi dengan kolaborasi pemerintah dan kelembagaan di bidang pertanian.